Halo teman-teman drummer, ketemu lagi dengan saya, Man Prabuana. Kali ini saya mau sharing mengenai rudiment, yang namanya rudiment. Rudiment atau sticking. Apa sih itu rudiment? Kalau kita bahas dari segi bahasanya, karena saya kan juga ngajar bahasa ya, bahasa Inggris, rudiment itu artinya sebenarnya dasar. Kalau kalian lihat di kamus, rudiment itu adalah dasar. Tapi ketika masuk ke drum, itu sebenarnya rudiment itu memang teknik dasar sih, termasuk teknik dasar yang perlu kalian kuasain, karena apa yang kalian lakukan di drum, itu 90% ya kalian memainkan rudiment gitu. 80% sebagian besar deh. Pasti kalian memainkan dua tangan kalian, memainkan dua tangan kalian dengan menggunakan stick. Nah ketika kalian memukul di drum, kalian pasti memainkan rudiment. Nah sekarang apa sih sebenarnya rudiment? Rudiment yang tadi saya bilang adalah sesuatu teknik-teknik dasar yang perlu kalian kuasai. Cuma kalau lebih detail lagi, di dalam drum, yang namanya rudiment atau sticking itu adalah kombinasi pukulan yang kita mainkan di drum kita. Entah katakanlah misalnya ini, kayak set ini adalah drum kita gitu. Oke. Kita bisa memainkannya kombinasi pukulannya, kita bisa mainin tangan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ya biasanya kebanyakan orang pasti akan mainkannya gitu, kanan. Nah kalau kalian cuma dikasih sepasang stick, dan juga sebuah cassette, sebuah cassette sih. Oke, kalau di dunia marching, kalian tahu marching band nggak? Kalau kalian tahu marching band, biasanya mereka pakai snare drum, terus kemudian mereka, saya nggak ada ini sih ya. Mungkin nanti saya kasih gambar ketika saya edit, kayak gitu tuh marching gitu. Dia biasanya disampirin di sini, senernya. Terus kemudian dia main, trrr, tat, 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 tat. Nah, jadi rudiment itu sebenarnya berawalnya tuh dari marching gitu. Jadi ketika kalian cuma dikasih sebuah snare, dan sepasang stick drum, apa yang akan kalian lakukan ya sih? Di depan saya cuma ada sepasang stick drum, dan sebuah cassette. Oke. Apa yang akan kalian lakukan di sini main kanan-kanan dengan kanan-kiri, kanan-kiri? Ini sama loh, dimainin di mana aja soal bunyinya begitu. Sama juga dengan si snare drum, karena dia cuma satu gitu. Mungkin kalian bisa pukul di situ. Agak sedikit beda gitu suaranya. Tapi tetap aja begitu. Nah, kemudian, supaya kalian bisa menghasilkan suara yang lain, biar nggak monoton gitu, gitu-gitu aja, apa yang kalian lakukan? Memukul lebih keras. Misalnya, tadi kan kanan-kiri, kanan-kiri, kita pukul lebih keras yuk, ada yang lebih keras. Ternyata bunyinya jadi lebih menyenangkan, lebih enak untuk didengar sama telinga kita, kan? Oke. Itu bisa dipukul lebih keras. Kita menyebutnya di India Musik itu dengan istilah aksen. Jadi, kalau saya mukul... Nah, tadi itu disebutnya saya memberikan aksen di situ. Memukul lebih keras daripada knock-knock yang lain. Oke. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan, selebih selain dari memberikan aksen adalah merubah kombinasi pukulan kita, yang tadinya kan itu tadi kanan-kiri, kanan-kiri doang, kan? Kanan-kiri, kanan-kiri doang. Sekarang saya ubah jadi kanan-kanan, kiri-kiri, kanan-kanan, kiri-kiri. Beda nggak suaranya sama ini? Beda, kan? Nah, gitu. Nah, baru kemudian mereka akan terpikir lagi, si para marching band, coba deh kombinasinya gue buat lebih lain deh, gitu. Misalnya kanan-kiri, 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 kiri. Beda, beda lagi kan hasil suaranya. Apalagi kalau kita gabungkan dengan yang namanya aksen, kita berikan aksen tadi. Kalau saya nggak berikan aksen kan gini. Tapi kalau saya berikan aksen. Kanan-kiri, 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 kanan-kiri. terus kita kasih aksen di kanan kiri, kanan kanan kiri kanan kiri kanan kiri, kanan kiri jadinya gini oke, nah itu kemudian mereka mulai mengembangkan lagi kombinasi-kombinasi yang lain baru kemudian mereka berikan namanya gitu loh, mereka berikan sebagai yang kanan kiri kanan kiri dinamain sebagai single stroke yang kanan kanan kiri kiri kanan kanan kiri kanan kiri dinamakan sebagai double stroke terus kemudian kanan kiri kanan kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri dinamakan sebagai paradiddle dan begitu seterusnya, kalau kalian mau lebih detail kalian coba beli ini aja buku judulnya stick control buku karangannya George Lawrence Stone tapi ya kalian masih bisa bahasa Inggris dan kalian masih bisa baca not balok kalau kalian gak bisa bahasa Inggris dan dan itu harus kalian mengerti juga not balok kalau kalian jago bahasa Inggrisnya tapi gak ngerti not balok buku itu kalau menurut saya bakalan mau bazir juga buat kalian gitu karena kalian gak tau itu ngapain sih main ini gimana gitu walaupun kalian jago bahasa Inggrisnya gitu karena kalian bisa ngerti disitu not balok semua gitu karena kita ada di musik bahasa kita menggunakan not balok bukan bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia tapi bahasanya adalah not balok jadi kalian masih bisa mengerti not balok untuk bisa menggunakan buku itu dengan sebaik-baiknya nah kemudian nanti ketika aplikasinya di drum kayak misalnya single stroke kalian bisa mainin di high head ini di high head gitu atau kalian bisa mainin sebagai atau kalian bisa beli e-book drum saya kalau kalian ada di grup saya kalau kalian ada di grup saya kalau kalian ada di grup saya ada di video yang udah saya terjemahin gitu atau kalian bisa beli e-book drum saya disitu saya menjelaskan penerapannya jadi di rudiment rudiment itu di drum jadi sebenarnya kalau kalian tidak mau melatih rudiment atau ah enggak gue males lah melatih rudiment terus kalian main di drum terus kalian main ya itu kalian memainkan single stroke kan tetap aja kalian bakalan mainin gitu terus kalian main oh itu double stroke juga gitu itu double stroke yang personal mainin jadi ketimbang kalian enggak mau mempelajarinya kalau menurut saya lebih baik kalian pelajari karena kalau kalian pelajari kalian akan akan lebih punya kebebasan di dalam memainkan oh ini gue bisa mainin disini oh ini gue mainin disini oh coba gue mainin disitu kalian akan lebih bisa mengembangkan karena kalian tahu dengan apa yang kalian mainin gitu oh gue main double double stroke kan coba coba kayak double stroke nya gue mainin di hi hat coba kalian cari lagunya bling yang after midnight kalau soalan dia masukin double stroke tuh disitu dia dia menggunakan memasukkan double stroke jadi itu adalah sedikit aplikasi dari rudiment gitu loh kalau kalian gak tahu itu diapainnya itu diapainnya tapi kalau kalian mempelajari rudiment kalian gak tahu coba coba cari aja lagunya bling judulnya after midnight kalau saya gak salah ya saya lupa juga soalnya waktu itu ada murid saya yang dia nanya saya mau belajarin ketukan ini dong itu tau pas saya dengar wow ini dia mainnya cepat dia kalau gak salah setempatnya dia cuma mainin sebentar doang tapi dia mainnya secepat itu nah kalian kalau gak dipelajarin kan kalian gak tahu dan itu gitu kalau pun gak kalian mau pelajarin gue gak mau belajar rudiment gue gak mau belajar sticking-an ketika kalian ke drum pass yang kalian mainin kalau gak single stroke double stroke kenapa gak mainin yang lain gitu oh dicoba kasih flame flame double stroke dikasih flame jadi flame tap gitu terus apalah segala macem yang lain bisa kalian masukin sehingga nanti kalian lebih berkembang dan lebih bisa mengaplikasikannya di drum dengan lebih unik lagi sehingga permainan drum kalian akan terdengar lebih seru gak cuman monoton gak cuman gitu-gitu aja nah saya rasa sekian dulu sharing dari saya mengenai rudiment oke sampai ketemu lagi dukung saya beli e-book drum saya kalau mau lebih detail sehingga saya bisa terus menerjemahin video-video pelajaran drum yang bagus daripada drummer handal dunia oke dukung saya dengan membeli e-book drum saya linknya ada di kotak deskripsi ada di bagian bawah dari video install selain itu sampai ketemu lagi dan salam nah 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 selamat menikmati